Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya mau ngasih tutorial cara mengaktifkan Google Assistant di tvlg tanpa login akun nah kemarin saya sudah ngasih cara login akun di tv polytron untuk bisa menggunakan Google Assistant nah di tvlg ini bisa pakai akun dan bisa tanpa akun nah kebanyakan teman-teman pembeli TV itu enggak punya akun dan enggak mau masukin akun jadi gimana nih bisa enggak ngaktifin Google Assistant akun bisa di tvlg udah bisa karena tvlg canggih banget dan kita scan dulu siaran digital tv dan analog tv ini sudah sering saya kasih tutorialnya ada di video-video saya sebelumnya cara scan atau cara searching digital tv dan analog tv di tvlg ya bahkan di tv tv juga udah saya sering ngasih digitalnya karena sekarang udah digital tv semua ya teman-teman Oke ini udah ada channel digitalnya udah dapat ya kita enggak perlu bahasnya digital kita langsung kerja ke home dashboard lg kita masuk ke pengaturan kemudian kita konektikan dulu dengan wifi dengan jaringan wifi kita hubungkan dulu karena tadi ya dari tombol setting Oke kita masuk ke koneksi wifi disini kita cari jaringan yang akan kita hubungkan konsultan elektronik disini kemudian kita memasukkan password gampang banget kayak seperti kita konekin foto-foto balai HP aja teman-teman gampang nah ini udah terhubung nih nah ini udah terhubung ada tandanya tuh seperti itu ya terhubung Oke kemudian karena ini TV baru belum install YouTube kita masuk dulu ke aplikasi daftar aplikasi di tvlg kita klik dulu disitu kita menunggu kemudian pilih semua setuju aja teman-teman ya kita masuk ke daftar aplikasi di smart tvlg ini komplit banget teman-teman semua ada di sini ya kita bisa install sesuai dengan kebutuhan kita kalau untuk rata-rata kebanyakan seorang YouTube YouTube kids video.com Netflix ya xbogo dah itu udah pasti kita akan install di sini ya oke kita langsung tutup aja nanti disini teman-teman ya oke oke dan kita langsung cari aplikasi YouTube ya kita cari aja di pencarian aplikasi YouTube YouTube kita cari YouTube Oke kita search search aja atau kita bisa kita tekan tombol tengah wah langsung YouTube kita klik gitu oke nah ini YouTube nya nah ini lagi install oke aja ya lagi memperbarui YouTube ini agak lama juga tergantung sinyal Wow langsung cepat aja sinyalnya bagus nih pakai paket telekomsel bagus sinyalnya teman-teman iya sudah diperbarui dan sudah ada di TV ini kalau kita udah ada YouTube nya kita nanti dari Google asisten putar video Anu putar video itu putar video ini ya ini udah YouTube nya tapi kalau kita Google asisten udah diaktifin YouTube kita belum install tetap minta instasi nantinya cuman kan enak tahapannya enggak enggak bagus nah kita buka dulu aja nah kemudian untuk Google asisten kita klik aja tekan aja set satu kali menunggu ya menunggu nanti ada tampilan keluar ini tanpa akun loh bener-bener tapi sebenernya teman-teman baiknya sih tentu masukin akun-akunnya nanti akan bisa masuk ke buat LG think you juga buat lebih enak cuman ini barangkali teman-teman enggak punya akun bisa langsung kita klik aja di sini saya paham kemudian izinkan nah ini kita bisa langsung daftarin dari HP kita atau kita langsung los keluar ya klik kembali untuk melanjutkan tanpa login nah ini buat teman-teman yang enggak punya akun nih banyak banget beli TV semata tidak punya akun ada-ada aja sih jadi sebenarnya lebih bagusnya pakai akun teman-teman apalagi kalau kita langsung sambungkan ke LG think you udah enak banget tuh kedepannya lebih gampang untuk penggunaan remota sekalian macemnya dari HP bisa nah oke teman-teman kita coba aja teman-teman ya kita langsung coba volume 25 nah ini kita bisa juga pakai voice control di remote LG disini ini ya kita coba lagu Roma Irama nah ini sedang menunggu nah ini adalah hasil dari pencarian lagu Roma dan Irama Oke kita coba yang lainnya putar video upin-ipin di YouTube nah ini kita lihat sedang menunggu untuk memutar langsung video ya jadi kita nggak masuk ke YouTube langsung ke aplikasinya tetapi kita bahkan langsung diarahkan ke video upin-ipinnya yang memang lagi hits banget kemudian untuk atur volume kita tambahkan dari Google asisten juga teman-teman volume 40 kita lihat indikator volume di sebelah kanan udah 40 ya udah 40 udah langsung bertambah ini keren banget nah oke udah bisa teman-teman ya jadi untuk memilih channel pun kita bisa dari Google asisten juga ya jadi kita misalkan bilang channel TV nomor 7 channel TV nomor lima atau TV nomor tiga itu ya channel nomor delapan itu bisa teman-temannya matikan TV nah untuk matikan TV pun kita bisa dari Google asisten ya nah ini TV udah mau mati nih nah udah langsung mati oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh